wah nuansa anyer aja jadi sih? oh berarti areku ga ngerti maksudnya areku maksudnya lah yoi kan iya takjak ayo eh eh areku tuh tuh rupanya ayo tangi lih tangi lih apa mas? ayo melak aku nge pasar kaget kak mas gak buat aku jantungan ayo kusadi jantungan maset movie dan pasar kaget mu nge budi wah wah ya wah cendesa lu mela Cang pasar kaget jere stop beruhal adik karindes hahahaha pemikirannya ga bisa dinalar ini aja terus akhirnya ya gak gilam-gil sampe? gak modal walaah emang aku yang dipisah nih, aku abu ya bunuh sampe ketularan emang kan tau juga sering-sering ngumpul sampe ketularan emangnya tambah temen sampe nah, aku yang ngerti Poli J tuh bila-bila kita membawakan berita tentang Poli J itu mesti ada sesuatu yang dibuat itu manfaat kangguh masyarakat contohnya? itu ada mana ini? apa? pekakas, yang bisa deteksi, dok ha? otomatis ini berita ini nang laboratorium rodi mekatronika poli J iki mahasiswa ngai pekakas pendeteksi ndok PT bero mahasiswa nggunak no sistem sensor sing didele nang pinggiri kandang PT ngai rangkaian komponen elektronik sing dihubungno nang komputer serta android ngai deteksi ndok sing dihasilno ngai lampu le turno abang sabun PT sing ndok iso dideteksi cepet dati gak usah didata secara manual jumlah ndok iso didelok toko kontroler uko kerekam nang hp android utawa langsung lewat komputerisasi data nendok PT e nambah nang sistem iku ongkone yu nambah pisan jadi iso diwerui produksi sabun dinone jadi itu ppw sensornya optical sensor yang kemudian mungkin mendeteksi adanya telur itu tadi gitu kalau ada halangan dia akan mantulkan ini dan dilaporkan di itu tadi yang pertama sensor itu akan melaporkan ke kontrolernya dulu terus kemudian kontrolernya itu ngirim datanya itu ke cloud ke think speak itu tadi kemudian kita bisa lihat di web ataupun di things view di hp masing masing di hp android gai pekakas iki peternak iso gampang nyukupi penjaluannya konsumen lue cepet bab iki gampang no penggawaian polai iso lue efektif serta efisien opo mane gai peternak gedi sensor iki iso mangkas biaya produksi jadi gak perlu wira-wiri dengan kandang gai ngitung dok dilihat kasus yang ada di lapangan tentang peternakan ayam jadi peternakan ayam itu setiap harinya ada yang bagian absen atau mencatat satu kandang ini ayamnya bertelur atau tidak nah dengan permasalahan seperti itu maka kita mempunyai ide atau gagasan bagaimana kita membuat manajemen kandang ayam petelur yang mana kandang ayam bertelur ini dibuat smart dengan memanfaatkan internet of thing atau IOT jadi tujuannya yang pertama adalah untuk mendeteksi produksi produksi ayam per hari terus yang kedua adalah untuk mendeteksi atau memonitoring apakah ayam dalam satu kandang ini bertelur atau tidak kalau ayam tidak bertelur sehari, dua hari, tiga hari maka ayam itu tidak diharuskan untuk situ berarti harus dipindahkan ke tempat lain supaya tidak menghabiskan biaya makan terus yang ketiga yang lebih ke depan lagi adalah untuk memprediksi contohnya apabila ada permintaan dari konsumen saya minta untuk minggu depan butuh telur sebama seribu kita bisa memprediksi kita punya enggak stok telur seribu ini jadi lihat dari produksi per hari kita bisa memprediksi bahwa ini cukup untuk tujuh hari ke depan seperti itu Teko Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, Ngelaporno